Intro Tahun 2016 yang lalu, transportasi darat, khususnya bus malam, dihebohkan dengan kehadiran sleeper bus. Bus yang dilengkapi dengan fasilitas tempat tidur ini memang terbilang berbeda dibanding kebanyakan bus lain yang hanya menyediakan tempat duduk. Namun, bus dengan jenis ini akhirnya berhenti beroperasi karena terkendala regulasi. Namun, sekarang ada beberapa PO bus yang menyediakan fasilitas tersebut, tetapi tidak diisi full tempat tidur. Sebagian lagi diisi kursi biasa, jadi bisa disebut semi-sleeper bus. Fasilitas yang diberikan di kelas ini pun sangat lengkap, sehingga penumpang tetap merasa nyaman walaupun sedang dalam kemacetan. Apa saja PO bus tersebut? Berikut Infonesia akan merangkum 4 sleeper bus di Indonesia. Tapi sebelumnya untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan loncengnya ya, supaya kalian tidak ketinggalan video menarik dan informatif lainnya. PO Putrajaya PO bus asal Sulawesi Selatan ini dilabeli oleh sang pemilik dengan nama Vico Lux, yang diambil dari Vicky Olivia Luxury. PO ini menyediakan kelas luxuri, di mana penumpang dapat merebahkan badannya. Kelas luxuri ini hanya berkapasitas 4 penumpang, dengan fasilitas audio-video on demand, bantal, dan guling. Terdapat 3 kelas berbeda dalam bus ini, yang setiap kelasnya mewakili kenyamanan. Tiga kursi di barisan terdepan yang terdapat kelas VIP. Di bagian tengah bus terdapat kelas bisnis dengan 18 kursi penumpang, sementara untuk kelas luxuri berada di paling belakang. Bus ini dibangun di atas sasis Kania K410, dengan karoseri Rahayu Santosa model S-liner. Tampilan interiornya terbilang cukup mewah. PO ini melayani trayek Makassar Palopo dengan tarif sekitar 400 ribu rupiah. PO Bintang Prima PO bus yang berasal dari Sulawesi Selatan ini menyediakan bus dengan fasilitas kasur dengan nama Slipper Class. Untuk fasilitasnya, mereka menyediakan kasur, bantal, selimut, dan juga stop kontak di setiap kasurnya. Dalam satu unit Slipper Bus, terdapat 8 tempat tidur. Letak Slipper Class ini berada di paling belakang, karena baris depannya diisi seat reguler. Bus ini dibangun di atas sasis Mercedes-Benz OH1626, dengan karoseri Rahayu Santosa model Jetliner. Slipper Bus ini melayani trayek Makassar Toraja dengan tarif sekitar 215 ribu rupiah. PO Harapan Jaya PO Harapan Jaya merilis armada terbarunya Double Decker bersasis Scania K410, yang menjadi kejutan adalah konfigurasi tempat duduk yang ada di dalamnya. Cukup anti-mainstream di kalangannya, dan yang lebih mengejutkan lagi, harapan Jaya ini menyediakan kelas Slipper Seat. Menjadikannya sebagai Double Decker pertama yang terdapat Slipper Seat di Pulau Jawa. Jumlah Slipper Seatnya terdapat 2 buah, dan posisinya di baris depan lantai bawah di belakang ruang kemudi. PO Sempatistar Sempatistar merupakan perusahaan otobus yang berbasis di Medan, Sumatera Utara ini menyediakan bus dengan fasilitas kasur dengan nama kelas First Class. Fasilitas yang disediakannya pun tergolong mewah, mulai dari kasur, bantal dan guling, bed cover, dan juga TV LCD. Kelas dengan fasilitas kasur ini terdapat pada bus berbudi Double Decker berbalut karuseri Adiputro dengan sasis Mercedes-Benz 2542 atau Scania K410. Untuk setiap bus, kelas First Class ini hanya tersedia sebanyak 2 kasur dan terletak di baris depan, tepatnya di belakang ruang kemudi. Bus tersebut melayani trayek Medan Mada Aceh dengan tarif sekitar Rp350.000. Demikianlah 4 sleeper bus di Indonesia. Dengan hadirnya bus yang menawarkan inovasi baru ini, diharapkan masyarakat lebih mencintai transportasi umum dan jauh dari mindset naik bus itu tidak nyaman. Terima kasih telah menonton!